Pemirsa anggota DPRD Kota Kupang dari PDIP, John G.F. Seran, mengaku selama ini PIN anggota DPRD terbuat dari emas. Namun adanya pihak yang menolak PIN tersebut, PDIP sendiri belum ada kesepakatan. 40 anggota DPRD Kota Kupang dilantik 26 Agustus 2019 di Aula DPRD Kota Kupang, Jalan Franseda, Kota Baru. Acara pelantikan anggota DPRD Kota Kupang pun berlangsung dengan aman, ribuan undangan hadir dalam pelantikan ini. Menanggapi PIN emas DPRD yang ditolak oleh PSI, anggota DPRD dari PDIP yang baru saja dilantik, John G.F. Seran, mengaku PDIP Kota Kupang belum mengambil sikap terhadap penolakan. Anggota DPRD fraksi PDIP Dapil Kecamatan Maulafa ini juga mengaku, dua periode terakhir ini memang DPRD menggunakan PIN emas. Periode ini meski sudah dilantik namun belum mendapatkan PIN tersebut. PIN tersebut. PIN tersebut. PIN tersebut. Anggota DPRD Kota Kupang yang kembali terpilih untuk periode ketiga ini mengaku, PDIP Kota Kupang akan mengambil sikap terkait PIN emas setelah adanya rapat internal. PIN tersebut. PIN tersebut. PIN tersebut.